Buya Yahya menjawab Pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya izin bertanya Saya hamba Allah dari Cerebon Apakah seseorang yang memiliki takdir buruk Nasib buruk dan catatan amal keburukan itu Selamanya atau bisa dirubah Dan apakah orang ini ditakdirkan sama Allah Untuk menjadi orang yang selamanya celaka Dan menjadi penghuni neraka Terima kasih Buya Masalah celaka dan bahagianya seseorang Termasuk riski dan kapan Dimana akan mati Disebut kan dalam hadith Awal penciptaan manusia itu Dari darah kemudian sekumbal darah Dari air mani Sekumbal darah Sekumbal daging Sampai ditupkan roh Gunasya itu adalah Tentang rizkinya Tentang apakah dia sengsara atau bahagia Jadi kalau sudah yang ini Yang ditulis di lohal mahfud ini Sengsara dan bahagia Tidak akan berubah Tidak akan berubah Akan tapi ketahui lah Itu rahasia Allah Anda tidak tahu itu semuanya Jangan sok tahu Lalu berkata Kalau memang jatah saya sengsara Biarpun saya beribadah Kan masuk neraka Siapa yang bilang Kamu sengsara Atau sebaliknya Kalau memang saya ahli surga Dicatat sebagai ahli surga Biarpun saya maksyat Kan tetap masuk surga Siapa yang bilang Siapa bilang dirumah Ahli surga Tidak ada Disembunyikan itu oleh Allah Dan termasuk ajal Disembunyikan Allah itu kan kasih sayang Allah Kemudian Allah memberikan berita akal Ajal disembunyikan Padahal sudah jelas Si Fulan akan mati disini Atau dimana Akan mati disitu Ini Kalau sudah harus mati disitu Mati disitu Ajal Kalau harus mati saat itu mati Rizki pun demikian Tidak ada yang berubah Itu di mata Allah Bukan kita Dan itu kan kasih sayang Allah Coba Kalau anda dikasih tahu Bahasanya Anda mati tahun depan Tahun depan aja deh Tidak usah sebesok Tahun depan Bulan mulit Tanggal 16 mulit Engkau akan mati Hari ini sudah demam anda Alhamdulillah Agak dikasih tahu sama Allah Biarpun ada diantara kita Yang matinya esok hari Lupa Allah beri Bahkan termasuk Rizki anda Kefakiran itu Kalau sudah dikasih tahu Allah Tahun 2000 Tahun 1405 445 Tahun 1200 Engkau akan fakir Biarpun sekarang kaya Raya sudah demam dia Sudahlah Allah sembunyikan Jangan sok tahu Tidak berubah Kalau alin neraka Alin neraka Cuma siapa yang bilang Anda alin neraka Kan juga Allah Memberikan rambu-rambu Dan tanda-tanda Rambu-rambunya jalan Ada jalan Dan ada tanda Jalan Maka kalau ahli sorga Tentu jalannya ke sorga Jalan sorga Apa itu jalan sorga Ada itu Kamu ahli sorga belum Enggak tahu Coba Siapa yang mengertai Hanya yang diketahui Ahli sorga Ada Nabi SAW Ahli sorga Dan hamba-hamba Yang disebut Nabi minal asur Al-Mu'ayyari Yang berjalan nanti Beberapa orang disebut Seperti ahli sorga Ada tambah Sayyidir Fatima Sayyidir Hassan Sayyidina Husin Itu kan kabar dari Nabi Sekarang kan gak ada Berita dari Nabi Siapa yang menjamin Ahli sorga Ahli sorga Ada Lalu saya ini ahli apa Ya Dilihat kamu itu lagi ke jalan Mana kan ada dua jalan Ada dua jalan Jalan sorga Jalan neraka Terus tanyakan Kamu mau kemana ini Saya pengen ke sorga Atau belok kiri Kenapa mabuk Tidak sholat Dolim sama istri Ya itu jalur kiri Kalau jalan sorga Jalannya ada Sudah Allah titik Apakah sampai gak sampai Bukan urusanmu Tapi kalau kamu rindu sorga Itu Jalan kebaikan Salatu rahim Sholat Puasa Ibadah Ngaji kayak begini Kalau mengahli sorga Maka hidupnya Akan Allah mudahkan Untuk ke arah sorga Ya ini Ada orang Nasibnya Maksiat Biarpun gak disengaja Jadi maksiat Terus Ya itu memang Jatahnya kesana Itu pun gak boleh kita pastikan Bisa saja Ujungnya Tawbat nanti Maka ini bukan Urusanmu Urusan Allah Jangan sok jadi Tuhan Disembunyikan ini semuanya Tidak Ini urusan Allah Ada yang tahu Maka apa Jalanilah Sesuai dengan Kesadaran akalmu Dan Petunjuk syariat Nabi Muhammad Baru benar Dalam urusan kebiasaan pun Gak boleh Hanya orang gila Yang mengandalkan Tentang takdir Tadi tuh Ada makanan Enak Sati disini Yang lain pada makan Tentunya dia Sok gaya Beriman dengan takdir Kalau memang Jatahku kenyang Pasti aku kenyang Biarpun aku tidak Menggerakkan tanganku Laper sampai mati kau Hanya orang bodoh itu Ambil Gerakan tanganmu Makan Selesai Ada orang Gak menggunakan takdir Kenapa kamu kok Masyiatkan takdir Kenapa kamu mas Oh iya Ambil palu Ceridatnya Bilang Kenapa kau menggunakan aku Takdir Gitu saja Orang ajar dia Main-main takdir Menghindar dong Kalau ini bahaya Menghindar Kan orang cerdas Urusan lahir dan batin Itu sama Kenapa anda Kalau di mobil Jalannya di pinggir Kemudian dia Di sebelah kiri Lalu ke sana Karena sudah ngerti Aturannya Orang sebelah kanan Anda kiri Sebetulnya itu Adalah anda Mengikuti Petunjuk dari Allah ini Kalau pengen selamat Ya ikuti jalur Ya biarpun ada yang tabrakan Kalau akalmu sehat Ya ngikuti Hanya orang gila saja Ya di tengah Kalau memang saja Saya gak bakal mati Pasti bakal hidup terus Eh di tengah jalan Petentang-petentang Mati kau Jadi jangan main Itu urusan Allah Maka Ikuti petunjuk akalmu Pemahaman akalmu Sesuai dengan petunjuk Sunnatullah dan Dan syariat Nabi Muhammad S.A.W Nah ini Jadi kalau takdir Di hadapan Allah Gak berubah sudah Ahli neraka Ahli neraka Ahli surga Ahli surga Jadi Allah itu Sudah tahu dari dulu Dan dulu Kalau Abu Jahal itu Di neraka Allah juga tahu Dari dulu Dan dulu Kalau Abu Lahab Ahli neraka Tapi waktu Abu Lahab lahir Abu Jahal lahir Gak ada yang tahu Kalau dia bakal seperti itu Kepada Nabi Muhammad Oh Nabi belum jadi Nabi Waktu itu Bahkan akrab Dengan Nabi Muhammad Di Madinah Nabi Muhammad Al-Amin Bahkan Abu Lahab Sebagai pamannya Yang pernah senang Waktu kelahiran Nabi Biasa Sebagai ponakan Dihormati Ayo Siapa ngira Kalau Abu Lahab Masuk neraka Gak tahu Abu Jahal itu adalah Juga bergaul Artinya Dan hubungannya Baik Tapi di saat Nabi Muhammad Membatukan risalah Ada berubahan Nah ini baru kelihatan Jalurnya Ke surganya kanan Dia belok kiri Sampai Seperti itu Jadi tidak berubah Tapi anda Jangan sok tahu Anda tidak tahu Lalu apa yang harus kita lakukan Sesuai dengan pentuju akalmu Sesuai dengan paham Jalani Berubah Di mata Allah Di hadapan Allah Ada pun di hadapan kita Seolah-olah berubah Sebelumnya bukan berubah Karena kita tidak tahu setelah itu Anda lapar Pengen kenyang Anda lapar jam 1 Anda lapar jam 2 Anda makan Jam 3 Anda kenyang Kalau dalam bahasa manusia Anda lapar jam 1 Lalu anda makan jam 2 Maka seolah-olah menurut anda Karena saya makan Saya kenyang Itu kan di mata kita Sebelum makan kan lapar Setelah makan kita kenyang Itu di mata kita Tapi Allah Sudah tahu Ini bakal kenyang Bahkan hari ini Allah sudah tahu Dari dulu dan dulu Kalau anda ini punya anak Satu anak Ini ibu-ibu satu Punya anak sepuluh Alim semuanya Soal-alim semuanya Allah sudah tahu Biarpun anda belum kebayang Saya biaya mondoknya nanti gimana Dedeknya gimana Oh enggak Allah sudah tahu Apa yang akan terjadi Jadilah hamba yang sesungguhnya Jangan sok jadi Tuhan Urusan takdir Memang sudah ditentukan Allah Dan tidak berubah Tapi lihat Di mata kita ada hal-hal Yang seolah-olah berubah Tapi sebenarnya bukan berubahan Tapi itu bagian dari takdir Usahamu bukan berubah takdir Tapi bagian daripada takdir Doamu bukan berubah takdir Tapi bagian daripada takdir Usahaku Aku mengambil sate, nasi Itu usahaku Bagian daripada takdir Cuman dalam bahasa manusia Merubah Gara-gara makan Saya kenyang Tapi di hadapan Allah Tidak berubah Memang sudah tahu Allah Dari anda hidup Sampai anda mati Sudah diketahui oleh Allah Tidak ada yang tersembunyi Bahwa engkau akan begini Bahagia, senang Punya anak banyak Cucunya baik-baik Sampai ujungnya Khusunul khatimah Allah tahu Seperti itu Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada yang tersembunyi Tidak ada yang tersembunyi